Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja singkat Mudah-mudahan tidak mengurangi kehormatan pada Aminul'am dan naibnya Kami mewakili dari Nikobah Merbes Karena Nikobah Merbes ini juga agak banyak Dan cangguanya jauh Banyumas, Cilacap, Merbes, Tegal, Pekalongan Oleh karena itu kalau dirangkum kegiatannya terlalu banyak Jadi disini hampir sama laporannya Yaitu yang pertama Setiap tahunnya bagi anggota Baik tempatnya Kayak Basa Lama Kayak Lapip Benda saja banyak pecantren Purwokerto Semua selalu mengadakan haul Baik secara umum Maik secara pribadi Itu satu Yang kedua Alhamdulillah Biasa untuk Mempersiapkan Mendatangi Multako Jadi kira-kira Biasanya satu bulan Kurang lebih satu bulan Sebelum Multako Kami Nikobah Telah mengadakan pertemuan pengurus Dan anggota Bertempat di Pondok Besaran Dan Turudarul Quran Di tempatnya Kiai Haji Mahsun Sekaligus besuk Atau tengok Karena beliau sedang sakit Sejak pulang dari Multako Sampang Medura Sampai sekarang Di dalam pertemuan tersebut Di samping Silatul Rahim juga membahas Dan mesawarah Tentang hal-hal Atau persiapan Yang akan diusulkan Dalam Multako Atau Mukernas Juga membahas persiapan Pemerangatan Kemultakok Di Sukabumi Alhamdulillah Waktu itu kami Banyak yang bisa hadir Yang ketiga Alhamdulillah Ini tambahan Kami Keluarga Nikobah Merbesraya Merasa mendapat Kehormatan yang Agung Karena pada tanggal 22 Bulan 1 18 Di wilayah kami Kerawuan Tamu-tamu agung Yaitu Rongungan Pengurus Assofa Pusat Waktu itu Yang dipimpin langsung oleh Soebul Fathillah Aminul'am Ki Haji Muhammad Tihak Ulamuddin Pertama Di pondok Pesantin Darussalam Tempatnya Ki Basalamah Soleh Basalamah Yang kedua Di pondok pesantin Al-Hikmah Bunda Bumiayu Merbes Tempatnya Ki Labib Dan Saudara-saudaranya Yang ketiga Di pondok pesantin Dal-Quran Dabak Siu Tegal Tempat Ki Haji Mahsun Wahidi Sekaligus Besuk Ini Mohon doanya Para Anggota Hayat Sofa Mudah-mudahan beliau Diberi sembuh oleh Allah Ta'ala Lawul Fatiha Yang terakhir Di pondok Pesantin Al-Hikmah Tempatnya Ki Haji Tahawi Hanya itu Kiranya Yang Bisa Saya sampaikan Laporan Kegiatan Di Komah Kami Berbes Mohon maaf Dan mohon pimpinan Serta Arahannya Agar bisa Lebih maksimal Dan Bermanfaat Terima kasih Ketua Tertanda Ki Haji Mahsun Sekretaris Ki Haji Tauhan Saya Mewakili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh